Hai selamat pagi Gabriel selamat pagi mama baru selesai mandi ya Iya pakai air anget ternyata kalau pakai air anget toh ini tuh ini kotor yang sakit tapi udah lepas toh apanya yang kaki ini loh kaki sakit sekarang udah lepas soalnya kena air anget hmm enak pakai air anget enak mana pakai mandi pakai air anget sama pakai air dingin enak mana mandi pakai air anget apa air dingin enak air harusnya pakai air biasa itu loh pakai air dingin bukan tapi air sama dingin di kawasan Oh air nggak anget air nggak dingin Oh iya jadi kemarin tuh Gabriel udah lebih sakit temen-temen Iya kayaknya salah makan ya Kak ya badannya panas terus muntah-muntah ya makanya hari ini mandinya pakai air anget dulu gitu ya lebih sembuh lagi biar sembuhnya cepet ya tapi udah nggak sakit tahu badannya udah enak udah enggak gini-gini lagi Oh 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 kayak ada yang menggigil kedinginan itu namanya kedinginan demam jadi terus tangannya itu ya ada lubang-lubangnya gitu ya itu karena saking dinginnya udah sembuh ya Oke kan ketutup oke karena ada sembuh belajar lagi ya hari ini hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2020 temanya hari ini tentang gunung nggak tahu gunung udah pernah gunung udah pernah gunung-gunung udah pernah gunung kalau ke desa ya ke tempat Mbak Kakung disana kayak gunungnya lebih tinggi Iya mau pernah naik ya sampai tinggi kalau kakak belum soalnya masih kecil ya ya Nanti kalau udah besar boleh ya ya Oke nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya Nah kita langsung masuk ke pendidikan apa mama pernah pernah gunung 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 yang tinggi toh itu ada itu nggak dikasih batas toh batas apa biasanya kan gunungnya itu kayak gini toh nanti kalau ke sana tes ke pinggiran nggak ada batas ya ada jurang maksudnya ada kan gunung tentunya sekitiga gini toh gitu gitu ada oke yuk kita belajar dulu ya nanti lihat videonya oke kita sekarang belajar dulu tentang pendidikan agama dan karakter nah hari ini Kakak disuruh lihat cerita agama dari lukas 2 ayat 41-52 tentang anak yang taat kepada orang tua yang taat itu tahu nggak taat itu apa Nuh menurut orang tua baik nggak nakal ya Oke kita lihat videonya dulu ya Nah tadi udah lihat ya ceritanya tentang tentang apa Yesus di baik Allah Nah coba sekarang Kakak ceritain biar temen-temen itu tahu ceritanya kayak gimana ceritanya awal mulanya tadi Yesus Yusuf dan Maria pulang ke Nazaret Oh iya pulang ke Nazaret lah di Nazaret itu kerjaannya apa Kak jadi tukang kayu nah mereka hidup bahagia ya Kak ya bertiga sampai suatu hari kenapa suatu hari kenapa suatu hari Yusuf hilang hilang terus orang tuanya Yusuf sama Maria bingung ya Kak ya ya kuatir banget cari kemana-mana gitu ya terus akhirnya ketemunya dimana di baik Allah terus Maria atau Yusuf ya tadi nanya kenapa kamu disini gitu ya terus Yusuf jawab apa Yesus jawab apa seharusnya seharusnya aku aku harus tinggal disini di tempat kerja tempat kerja Bapak gitu ya terus tapi akhirnya mereka kembali ke Nazaret lagi ya sampai tumbuh dewasa ya sampai tumbuh dewasa tadi ceritanya seperti itu ya ya sama Kak yang pas kemarin ya ini nggak pernah ya oh ada lanjutannya sedikit ya oke nah jadi inti dari cerita ini Kak Kakak sebagai anak itu harus nurut sama mama yang tumbuh besar terus kalau mau pergi harus pamit nanti mama sama Deddy nanti malah bingung kan nyari kemana-mana ya toh ya jadi harus pamit misal mau keluar mah kakak main di luar kiri ya kakak pas keluar gitu ya iya pamit ya salim gitu ya oke nah ceritanya tentang itu ya teman-teman sekarang kita mau masuk ke olahraga dulu hari ini olahraganya gerak dan lagu naik-naik ke puncak gunung bisa tau bisa oke langsung aja yuk oke nah langsung kita mulai aja ya kak ya nyarinya nanti diulang dua kali ya oke satu dua tiga naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali kiri 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 Satu kali lagi. Pohon Semarang. Sudah hafal ya kakak. Gampang. Sudah pernah. Sudah pernah. Aduh banget. Sip. Pas lagi kecil itu. Oh suka nyanyi lagu itu. Oke. Nah kita langsung masuk ke materi ya kak ya. Materi yang pertama adalah melihat tayangan video wisata di gunung. Wisata. Iya. Oke lihat. Wisata apa itu? Nah kita lihat videonya aja ya. Biar kakak tahu ya. Bentar. Nih kakak lihat videonya dulu. Ini wisata ini gunung ya mak? Iya betul. Ini penuhnya ya gunung. Iya. Aku. Aku. Naik naik. Kau pun sanggung lu. Tinggi tinggi. Itu penanggung aku. Tadi ya kak? Iya. Itu penanggung. Bu morning. Ini pamung. Bugeri. Pegeri. Oh naik Purung. Beli. Guru. Iya. Jangan menang. Pih buku bersama saja bu. Iya. Bu. Kalau keburu kita misa wisata loh. Iya. Sekali kita misa wisatanya itu. Naik sampai ke puncak bulung. Beli. Terus. Sekali. Terus. Kita bisa bertemah, melihat matahari terugin di pucat gunung. Selain itu berani di gunung itu kemandangannya untuk bu. Nah anak-anak halo, kita bisa wisatakan gunung kalau anak-anak. Tadi buka sudah kasih tahu kita bisa naik gunung, bisa melihat matahari terugin di gunung, bisa lihat pemandangan di gunung. Selain itu di gunung itu terlihat panas atau dingin ya? Dingin sekali buka di atas gunung. Iya, kan sampai ke Yari. Ini juga anaknya jaket-jaket dan tutup kecil ini. Nah anak-anak, apa ya yang boleh kita lakukan di sini? Boleh aku soto-soto? Oh boleh, boleh. Boleh aku jalan-jalan, nanti dulu. Boleh, tapi harus tenang di hati. Iya. Boleh aku bawa sampah sebarangan? Boleh, aku bawa sampah sebarangan. Boleh aku bawa sampah sebarangan. Boleh aku soto-soto komponen ya? Juga tidak boleh. Kalau komponen di depan jadi mana? Dingin ya? Dingin ya. 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 Jadi aku harus tetap menjaga kemisiran. Dan juga selalu menjaga pohon-pohon di sana. Dingin ya. Dan anak-anak, lebih saat di gunung itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Mau tahu? Yuk kita lihat. Kita bisa menikmati pemandangan yang indah di gunung. Di gunung juga ada air terjun. Dan juga sungai. Nah, kita juga bisa bermain para layak. Asik ya. Selain itu, kita bisa mendaki gunung sampai ke puncak. Dingin sekali. Dan kita juga bisa berkemah di puncaknya. Untuk menyaksikan matahari terbit. Nah, itulah pesatang ke kubung anak-anak. Terus dengan timah. Oke. Dadah. Dadah. Siap ga. Ja 삼 التي lebih hebat, kalo Independence Day tavalla 100kpayers 1... good porn 영화 le Dah. Yah, am. Hai gunung itu ada macam-macam ya Nah itu tadi macem-macem wisata di gunung nah gunung itu bisa di naik ikat emasnya didaki jadi ada namanya wisata ada orang yang suka naik gunung jadi itu bukan gunung biasa Kak bukan gunung yang kayak di desa Nembah Kakong gunungnya itu tinggi banget tadi kan di belakang yang video paling belakang itu kan ada nama-nama gunung nah itu nama-nama gunung di Indonesia yang tinggi yang sering didaki orang-orang tadi kan ada gunung lawu ada gunung Rinjani gitu terus ada gunung apa tadi merapi Oh ada gunung merapi gunung yang merapi itu gunung yang masih aktif meletus ya itu juga bisa didaki Kak cuman ada pengawasannya jadi boleh didaki kalau pas nggak aktif gitu ya betul kalau meletak nanti panas udah belajar tentang gunungnya ya kita langsung masuk ke materi selanjutnya lah materi selanjutnya adalah mengenal aktivitas yang dapat dilakukan di gunung itu kayak tadi contohnya hiking hiking itu mendaki gunung ya naik gunung terus bisa berkemah juga yang diri intenda itu lho kak itu kemahnya banyak lebih seru ya bisa pindah-pindah bareng-bareng nah terus bisa buat terbit ya terus tadi bisa juga pakai para layang main layang-layang bukan main layang-layang para layang jadi para layang itu itu lho kak yang ada terjun ya terjun payung ya betul iya betul iya betul terjun payung gitu tapi kalau di game itu kan terjunya dari pesawat nah kalau itu dari atas gunung dari puncak gunung yang tertinggi oke nah itu macam-macam wisata di gunung ya Kak ya oke sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya Kak ya materi selanjutnya adalah melipat bentuk tenda nah ini sama Bu Grace udah dikasih videonya Kakak lihat dulu nanti setelah itu kita bikin ya 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 bikin bumbu tenda iya dari kertas origami ini pertama-tama kan untuk kotak makin buat terbang di sini ya di sini buat di tunjuk lagi iya biar semakin lebih hai oke sekarang langsung kita praktekin bikin ya Kak ya ini bahan-bahannya udah mama siapin yuk kakak ini yang sama ya ikutin aja garisnya nah sudah selesai bikin prakaryanya temen-temen hasilnya seperti ini ya oke sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya oke oke sekarang kita lanjut belajar menulis latin ya Kak ya udah gak huruf apa ini nulisnya belajar huruf latin nah hari ini disuruh latihan menulis huruf latin i tiga baris huruf latin u empat baris oke ini ada contohnya dari Bu Grace ini ada contohnya kakak lihat dulu ya ini ada contohnya dilihat dulu itu itu huruf i tapi latin seorang kurupa benuknya gitu latin huruf i tapi latin huruf i tapi latin satu dua tiga empat lima atau lima hmm atau lima sampai enam tiga baris Kak tiga baris kebawah ini 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 itu ini di ini nah disini anda selesai sekarang kakak belajar nulisnya ya Nanti kalau lupa videonya boleh dinyalakan lagi ada jaraknya enggak coba Oke coba sini dicek dulu ya nah ini sebentar belum kelihatan nah ini latihan Gabriel ya menulis huruf latin I sama U oke dah lumayan rapi Oke nah belajarnya udah selesai teman-teman hari ini bye-bye dulu sama temen-temen jangan lupa baca-suka dan baca-suka bye-bye bye-bye